Sekolah baru Toto Chan berhenti melangkah ketika melihat gerbang sekolah itu Gerbang sekolahnya yang dulu terbuat dari pilar-pilar beton Nama sekolah tertera disana dengan huruf-huruf besar Tapi gerbang sekolah baru ini hanya terdiri atas dua batang kayu yang tidak terlalu tinggi Kedua batang itu masih ditumbuhi ranting dan daun Gerbang ini tumbuh kata Toto Chan Mungkin akan terus tumbuh sampai lebih tinggi dari tiang telepon Kedua tiang gerbang itu memang pohon hidup Lengkap dengan akar-akarnya Ketika berjalan mendekati tiang-tiang tersebut Toto Chan harus memiringkan kepalanya untuk membaca nama sekolah Karena papa namanya terpasang miring akibat tertiup angin Tomoe Gakuen Toto Chan hendak bertanya pada mama apa artinya Tomoe Tapi matanya melihat sekilas sesuatu yang membuatnya mengira dirinya sedang bermimpi Dia berjongkok lalu mengintip kebalik semak-semak agar bisa melihat lebih jelas Dia tak bisa mempercayai penglihatannya Mama itu kereta sungguhan Disana di halaman sekolah Untuk ruang kelas sekolah itu menggunakan enam gerbang kereta yang sudah tidak terpakai Toto Chan merasa seperti sedang bermimpi Bersekolah di gerbang kereta Deretan jendela gerbang-gerbang itu berkilauan di tempat sinar matahari pagi Tapi sepasang mata gadis cilik berpepe merah jambu Yang memandanginya dari baik semak-semak lebih bercahaya lagi Terima kasih Terima kasih